kedua ini karena kita lihat memang lebih murah mas kita kerjain sendiri kan Iya nah makanya kita coba tuh karena di sini tukang sehari bisa 500.000 Oh sehari 500.000 gimana mending datangkan dari Indonesia gitu kan sambil ini sambil 200 sekel kalau disini kan sekel kan Iya lagi tempat lain Hai itu acara dimana mas acaranya kalau tinggal di saya tinggal di hotel apa itu namanya hotel inilah Arkmed di sini tadi menaik disini saya minta di hotel paling mewah Oh ya saya minta di di apa di cari bikin taksi dari sini bayar 15 sekel tadi nah iya 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 udah lama katanya di depan tadi lumayan ya enggak lama juga ngomong-ngomong belum ini betul iya di sempat tempat-tempat aduh sayang ya gitu nggak ketemu orang itu iya teman-teman emang iya karena disini kan ini ya mas apa ya ya daerah beginilah iya tapi nantinya ini kalau umpama sudah jadi gitu ya terus dokter-dokternya juga dari Indonesia dikelola Indonesia juga atau sudah diberikan gitu aja ke Gaza gitu atau gimana kita mau kerjasama nanti Oh kalau masalah manajemen sih ya kita serahkan ke pemerintah yang ada disini ya tapi untuk volunteernya atau apa lawan-lawan dokternya ya ada kemungkinan dari Indonesia juga yang bagus nih rumah sakit Iya mendengar katanya dapat ini dapat apa rekor bangunan terunik atau gimana karena memang ini bangunan kan enggak ada yang segi delapan dengan segi delapan mas Kekobah Sokro itu iya nah ini apa namanya eh begini rekornya itu nih ngecor di atas nih ya itu kan sekali ngecor itu sekitar 400 8 hampir 500 kubik 480 kubik dalam sekali ngecor nah itu belum pernah ada di Gaza gitu semuanya kita dua kali nih ngecor satu ngecor dua di atas sekali ngecor dan kita mulai jam 3 subuh selesai sebelum zuhur nah ya Alhamdulillah disini ada juga ada mahasiswa juga disini ada satu mahasiswa yang 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 kuliah dapat beasiswa di Islami kawan-kawan juga ketidurnya di mana di sini juga rencananya ini kalau direncanakan gitu kira-kira sampai selesai itu kira-kira itu berapa ini berapa lama lagi kira-kira gitu targetnya itu setahun setahun lagi ya itu kalau lancar Insyaallah ya saya tahun 2006 sekarang ambil S2 di sana terus juga ambil dapat besok juga di ini di Kementerian Aukov di sana untuk sekolah di Azhar juga dan sekolah da'i, sekolah da'i internasional 2-4 tahun gitu nanti sering kunjung-kunjungan ke luar negeri kayak gini nah nanti setelah lulus dari sana itu rencana mau ditaruh di Jepang sekitar 2 tahun minimal katanya nah baru setelah itu pulang ke Indonesia ini lantai terakasnya ini nanti paling atas ya teman ini nanti ada di dipakai ini lagi kan nanti apa penutup atas lagi gini kan nanti atau gimana Oh ini ini strukturnya untuk ke untuk lima lantai jadi fondasi yang dipasang sekarang ini memang kita siapkan untuk lima lantai tapi bangunan ini apa untuk awal kita siapkan kita buat tiga lantai dulu basement lantai satu lantai dua gitu karena memang apa ya mungkin akan dilanjutkan oleh mereka nanti 30 tahun lagi itu 20 tahun lagi begitu memang ini kita dah kita siapkan ada berapa orang di sini Anu yang kerjaan saat sekarang kita ada sekarang ada 31 semuanya 31 itu berbagai bidang ini ya ada yang khusus elektrikal ada yang mekanikal ada yang sipil ada arsitek sisanya tukang hai 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 kami untuk sementara ini apa dana itu masih kurang berapa ya ini mah ini eh Hai awalnya kita kita prediksi kan 30 m ya selain kita prediksi ya berjalan gitu apa namanya ya ternyata masih kurang karena memang harga material disini kan mahal dan naik turun gitu didatangkan dari luar ya dari luar di pasaran sih banyak di pasaran itu banyak ya cuman eh apa ya naik turun tergantung kondisi apa jalurnya kalau jalurnya lagi aman gitu ya masuk ke terowongan kan Mas iya tapi di pasaran kita kalau kita beli di pasaran gitu di pasaran ini banyak itu apa proses bahasanya yang datang ke sini tuh gimana artinya gimana gitu ininya yang datang yang ke sini itu prosesnya itu masih melalui apa ada yang milih terus ada atau ngajukan gimana yang kawan-kawan bisa ke sini tuh ah kalau sini memang dari awal kan setelah rumah sakit ini direncanakan dari Mercy sendiri ngebuka pendaftaran dan relawan yang mau itu ribuan dong yang daftar menisleksi ketat gitu ya khususnya kemampuan dan kemampuan ya terutama ininya apa ketahanan untuk jauh dari keluarga nah iya penting nih nikah terus makanya di refleksi itu Alhamdulillah 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 ada tau ya orang mustahil Indonesia ya iya teman-teman itu aslinya seneng gitu disini ada ya kebanggaan gitu Indonesia sebetulnya harus sebetulnya ini kan Palestina dulu punya sejarah dengan Indonesia yang gini apa namanya ya apa ya Indonesia dengan negara muslim terbesar yang punya penduduk muslim terbesar nah lantas ya hubungan kita dengan Palestina juga kan ya cukup ini lah ya cukup mereka yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali ya kalau kita nggak buat sejarah seperti ini kan apa yang mau diingat jelas jelas bisa aja uang yang ada itu kita berikan bantuan makanan pakaian segala macem kan apa namanya ya macam gitulah cuman kan apa ya nanti nggak ada bekas gitu loh iya nggak ada bekas nah makanya kita coba ini bikin membangunkan rumah sakit dan sebagian orang itu pernah saya baca di berita-berita ya orang-orang yang istilahnya bilang ngapain bikin rumah sakit di luar rumah sakit kita sendiri aja masih banyak yang nggak bisa masuk rumah sakit nggak iya betul dan itu juga bukan hanya di sini sebenarnya yang bangun rumah sakit di Indonesia pun bangun di Aceh bangun di Padang ada klinik ya penuh rumah sakit Mercy juga di Jogja juga begitu ini digalela juga digalela juga kita lagi bangun rumah sakit kalau ke utara jadi memang eh dana yang kita salurkan ini memang sesuai dengan amanah yang di di amanahkan gitu kan karena ada dana sekian gitu misalkan ada dana sekian nah tuh dananya untuk ini nah itu kita salurkan gitu karena nggak bagus kan dana untuk di kolestin kok kita sampaikan ke Indonesia jadi memang ini sudah di amanahkan untuk ini gitu justru keliru kalau mama betul ya Hai Assalamualaikum ah oke mas di atas mau keliling-keliling mengambil gambar dulu nih Hai Hai nah saya namanya Mawang Mawang ya dari Sudarjo dari Sudarjo Jawa Tengah Jawa 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 Timur nomor HP berapa masak disana plus 20 20 100 100 83 84 54 734 ada anak Sinai ada yang kenal nggak Sinai yang lamalah ada pulang saya tahu sudah angetan 2006 sih ya 2006 tapi cepet juga ya lulus ya dulu berapa tahun 4 tahun iya iya 4 tahun terus S2 yang lama disana S2 yang lama lama paling lama kak enggak disana itu minimal S2 kalau di Alhazar ya Alhazar itu minimal 5 tahun 5 tahun S2 kok gitu ya lama prosesnya itu makanya teman-teman itu dikit yang katakan mungkin 10% saja dari S1 yang teruskan di Alhazar itu sulitnya dimana ya mas ya proses penilaiannya itu ketat dan kadang mereka ini yang lulus banyak cuma dipilih yang terbaik karena kalau lulus banyak mereka kurang siap ini dosen untuk untuk apa untuk yang membembeng tulis tesis itu jadi kekurangan mereka jadi terpaksa harus dibatasin dibatasin tahun ini rulus berapa begitu oh gitu prosesnya begitu oh gitu makanya sebagian teman-teman itu kalau luluskan di Alhazar biasanya ya sambil jaga-jaga kuliah di tempat lain gitu jangan kadang kelihatan apa terus disini selesai duluan terus pulang gitu iya 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 seperti saya ambil dua sekarang iya 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 di namanya di institut ee Dak Internasional Pina Udur Lama gitu kalau memang ini ya lama itunya lama iya lama dan ini ini kan seginya delapan nih Iya ada rumah ini kan untuk untuk tangga rumah tangga ini rumah lift itu tangga ram itu yang gini kalau untuk ngedorong apa ini udah ini kelar nanti Islam di sini tuh artinya sanggup mengobatin berbagai macam penyakit semua Islam atau rumah rumah sakitnya memang untuk perang negara konflik ya untuk perangan di desainnya juga seperti itu kita desain apa misalkan apa entrance untuk masuk itu dekat dengan emergency nya dekat dengan ruang ruang operasi gitu ya Nah kenapa begitu karena apa namanya dia ini kan Utara Gaza pada waktu perang 2009 itu paling banyak korban di sini dan penduduk terpadat juga di sini nah ketika mereka mereka jatuh korban mereka lari ke Siva tangan rumah sakit Siva kan iya di Siva itu di 8 sampai berapa kilo gitu jadi sampai delapan jadi perlu waktu lama mungkin ada sampai meninggal di perjalanan banyak-banyak ada banyak meninggal di perjalanan iya iya di buat rumah sikit khusus di sini memang ada sih klinik-klinik kecil ini cuman kalau untuk perang nggak 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 bisa menampung yang sebanyak itu yang semua lari ke Siva semua nah makanya kita di desain ini dan tempatnya sangat strategis nih kalau dengan perbatasan deket dari sana itu ada perbatasan belah sana tiga kilo tiga kilo dari sini ya ini kita kira ada pesan ini buat teman-teman yang sekolah di Timur Tengah kira-kira untuk ya mendukung rumah sakit ini apa gitu bisa dilakukan kira-kira atau doa ya doa bikin-bikin tulisan mendukung tentang ini mungkin betul ya memang ya ini rumah sakit ini kan punya kita bersama ya bukan punya Mercy atau bukan punya siapapun karena Mercy hanya menyalurkan kan kami juga di sini ya menyampaikan amanah itu jadi ya kami harapkan semua elemen lah di apa rakyat Indonesia ini baik yang di dalam negeri di ataupun yang di luar negeri itu bisa untuk ya bersinergi disini ya paling tidak atau memberitahu yang belum tahu dan apa namanya eh apa ya ya untuk mengangkat nama Indonesia menanggap nama Indonesia disini bahwa kalau di apa di mana di masjid-masjid istiqlal yang dibangun Soarto ya di Jakarta bukan di luar Nah itu kan ada disitu Nah kalau di Palestine kita ada rumah sakit Indonesia ngangkat nama Indonesia juga jadi kita sama-sama banyak cara untuk mengangkat Indonesia sebetulnya kenapa yang bisa kita berbuat lah untuk ini untuk untuk mengangkat nama kita apalagi sedekah jariah Insya Allah apalagi dan masjid ini sangat diperlukan di Gaza ya betul untuk teman-teman ini salah satu insinyur kita Oh ya insinyur kita anda Assalamualaikum warahmatullah kenalkan nama saya Mawang dari ketemu di itu ya perbatasan bukan Oh enggak enggak ya iya kalau Jumat ini kita istirahat mas semua iya istirahat memang libur Jumatnya hari libur kita kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Oh iya malem udah capek istirahat nah hari Jumatnya udah nggak kerja kan ya udah ya udah istirahat gitu saya kunjungan di sini cuma tiga hari itu tiga hari Insya Allah besok dan hari ini sore dan besok ada acara yang itu Pak yang kementerian agama Pak yang kementerian agama yang mau ada apa antara ulama mesir mau ulama iya ketemu gitu nah hari ini jam 3 jam 3.30 setengah 4 ya setengah 4 ya nanti kita kita ketemu disana karena memang apa itu juga diundang tuh ya dari kementerian apa luar negerinya dari Kementerian agama ada beberapa masih fakultnya saya masih masih sewa Indonesia sendirian mesin yang disetap dari beberapa beberapa ratus orang nanti Jumatnya Jumatan Insya Allah kita disebar khutbah di masjid-masjid gitu di nanti diantar saya belum tahu ini nanti diantar cuman disiap nanti diantar kita pakai mobil ke ke ini ke tempatnya masjidnya yang ke sini yang cuman saya apa-apa dari Indonesia bukan dari ini institut namanya institut da'i internasional yang ikut kerjasama dengan kementerian wakaf di Mesir kebetulan saya mahasiswa disitu akhirnya ikut juga dikira Iya S2 ambil fakultas yang kelas Jumat Al-Azhar saya ambil tafsir kalau yang di institut yang satu lagi ini saya ambil dakwah gitu ya dakwah nanti jadi ambil dua universitas ya setelah lulus disana ya makasih ya nanti setelah lulus disana kita dikirim gitu ke berbagai negara kebetulan saya sepertinya ini nanti rencana ditaruh di Jepang itu untuk dua tahun minimal katanya nah baru nanti bisa pulang ya sudah lama di sini Pak saya iya dari tahun 2010 Oh udah lama seniornya ya Anda disana udah ada bagian elektrik bagian ini bangunan dan iya 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 kita doakan lagi Anu caranya cepat jadilah kebanggaan untuk nanti Insya Allah teman-teman juga saya sampaikan teman-teman ya dukungan moral dukungan ya kalau kita bisa nulis-nulis tentang rumah sakit ini untuk memberi apa teman-teman orang-orang di Indonesia itu untuk membantu ini ini 100% dari rakyat Indonesia iya dana ini sebetulnya katanya banyak yang ingin bantu cuman kita kalau bisa sendiri itu hanya atau gimana ya kalau dia itu sifatnya dari negara luar kita kita enggak ini mohon maaf kita ini adalah hasil karya rakyat Indonesia sebenarnya pemerintah juga sudah menjanjikan 10 M waktu Pak Ibu Siti Padillah itu cuman enggak ngerti gimana politik namanya masih lama ini ya sampai sekarang tidak terwujud dan memang ini yang sudah berjalan dan yang ada ini ini adalah 100% dari dari rakyat Indonesia kalau sebetulnya targetnya gitu kalau jadi itu aslinya lancar itu sekitar Insya Allah 2013 ini Oh sudah bisa ini ya diresmikan gitu Insya Allah semoga cepat tadi Hai memang teruskan ya untuk eh pendanaan memang masih cukup banyak-banyak kekurangan dari rakyat Indonesia paling tidak untuk peralatan aja masih kita masih memerlukan sekitar 30 m untuk peralatannya ya Nah kita ingin memberikan yang terbaik pada muslimin ya Hai juga wujud terima kasih kita dulu itu secara sejarah kita mempunyai hutang budi yang cukup besar bagi eh bangsa dan rakyat Palestina karena memang pada tahun 47 itu eh seorang eh yang saudagar kaya raya itu dia menyumbangkan seluruh hartanya yang ada di bank Arabia waktu itu dia mengambil seluruh dan penggunaan dan transfer untuk ini kami berikan untuk mendukung daripada perjuangan rakyat Indonesia dan juga dari seorang Syekh dari sini juga ikut mengumandangkan akan persiapan-persiapan dan kemerdekaan Indonesia ini ya sedek sedekoh jarian apalagi di negara konflik yang sangat diperlukan ini adalah Ardu Anbiya kita berada di Ardu Anbiya negeri para nabi kemudian disini Ardu ribat ya Ardu berjaga-jaga kemudian Ardu Mubarok yang jelas negeri yang dibarokkan ya awalnya kami ketika kami berpikir ketika akan masuk kami berpikir bahwa eh segala kebutuhan itu seperti halnya perang dan memang secara kasat mata disini di blokade darat laut dan udara dan betul-betul betul-betul petat sekali bahkan laut pun yang tadinya di blokade 10 mil sekarang 3 mil 3 mil itu teori 3 mil itu teori ternyata ketika nelayan itu melaut yang ditangkap itu sebatas 2 mil sudah ditembak rahunya ditenggelamkan kadang orangnya dibunuh atau diculik dan setelah diculik entah kapan kembali datang tapi kalau ketika kita melihat bahwa ketika kita datangi tempat-tempat pekasaran ikan tempat kelelangan ikan justru disinilah Allah menunjukkan kemahapusarannya bahwa siapa yang ingin diberi oleh Allah ya tidak ada yang bisa menahan siapa yang akan ditahat tidak akan yang bisa memberi semua itu adalah kembali pada Masya Allah Hukam wa malamu salam yakun lalallahu alhamdulillah ternyata ikan-ikan pari yang di kedalaman dia di atas 10 mil itu dia mendekat pantai dan bisa ditangkap ikan-ikan yang tenggiri ikan-ikan hiu gitu itu bisa ditangkap mereka mendekat ke arah pantai disini Allah ya dan ini merupakan sebagai pelajaran banyak pelajaran yang kami terima disini ketika kami juga menggali fondasi basement lantai rumah sakit ini lantai basement rumah sakit ini kurang lebih kami gali sekitar 6-8 meter ya kami melihat struktur tanahnya ya ada pasir-pasir-pasir tidak ada humus tidak tapi kenyataan disini justru subur gitu ya buah-buahan itu malah lebih besar disini kol lebih besar disini kacang tanah lebih besar disini kemudian zaitun ada konforma saya sendiri sempat pulang bawa pohon zaitun sama kontin kami tanam di Indonesia sebaliknya malah enggak subur benar-benar terakhir tanahnya memang mubarak ya memang inilah harga mubarak dan kita lihat memang disini masyarakatnya juga luar biasa kesabarannya luar biasa kesabarannya karena tidak tidak perkara yang bukan yang ringan ya karena ini Gaza adalah penjara terbesar dunia penjara terbesar mereka tidak bisa melewati darat tidak bisa melewati laut tidak bisa melewati udara apalagi nah ini di tengah-tengah kesabaran mereka mereka masih sangat dekat kepada Allah kadang-kadang manusia ketika diuji dengan kesulitan dia malah seolah-olah menyalahkan Allah dan menyalahkan Tuhan tapi justru disini malah semakin dekat dan semakin dekat dan disini setiap tahun tidak kurang mungkin sekitar hampir menelurkan sampai seribu lima ratus hapis Qur'an jadi memang hampir di setiap rumah tidak ada rumah yang tidak memiliki hapis Qur'an saya sendiri disini punya tekan seorang insinyur insinyur Syahdi namanya ternyata dia hapis Qur'an dokter hafal Qur'an gitu disini Pak ya sebetulnya Indonesia itu bisa nggak Pak untuk mendirikan kedutaan di disini sendiri tanpa harus dengan di Jordan itu atau gimana? sebenarnya kalau menurut hemat kami memang sangat diperlukan ya sangat diperlukan adanya perwakilan perwakilan Indonesia di Gaza sangat diperlukan karena memang ketika kita dalam prosesi pembangunan ini pun kita akhirnya terpaksa harus kepada kedutaan besar Indonesia di Mesir itu kan permasalahannya adalah ketika kita keluar belum tentu bisa masuk belum tentu bisa masuk iya bukan berarti kami tapi kami secara rutin tetap berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia ya walaupun mungkin belum ada satu rupiah pun yang kami menghormati sebagai warga negara sekarang masih lihat sendiri disini kami tidak dengar-dengar katanya pemerintah tuh harus terus di ini gitu diingatkan terus gitu katanya biar cepet gitu yang jelas kami tetap mengedepankan amanah rakyat Indonesia sehingga kami disini tidak memberi nama yang macem-macem untuk rumah sakit ini kami namakan rumah sakit ini rumah sakit Indonesia 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 hospital dan kita lihat Mas Mirimak kita ada berkibat bukan milik golongan tertentu Indonesia artinya rakyat semua Indonesia Pak ya kemudian ketika misalkan ada pergantian para relawan rolling dan sebagainya ya kami selalu memberikan laporan secara tertulis baik tulisan maupun tulisan kami pada kedutaan besar di Indonesia di Cairo dihubungannya selama ini dengan kedutaan yang di Cairo dan di Jordan Pak itu di Cairo indonesia iya iya intinya perlu pemerintah untuk membuka perwakilan disini resmi gitu agar lebih memudahkan yang disini juga memudahkan hubungan Indonesia dan Kaza iya 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 selamat menikmati